Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ina Dari R.A. Perwanida Sukamara, Kalimantan, Tengah Di sini saya akan membuat Selabuk Apa kira-kira alat dan bahan Yang akan saya gunakan Nah, di sini pertama saya menggunakan Nah, ini nanti yang akan saya pakai untuk membuat Lapnya Itu saya memerlukan lagi Kertas HPS warna-warni Menggunakan kertas sampul Saya menggunakan lapban, menggunakan lem Double tip, gunting, cutter Yang pasti, kertas origami Kertas manila Dan ini Bekas kardus susu Di sini saya akan mempraktekan Untuk pembuatan lagu saya Saya akan membuat sampulnya seperti ini Ini saya lipat jadi tiga Nah, jadi kan Supaya lebih kurang hasilnya Saya akan kasih tempelan Pakai kertas manila Nanti akan saya gunting Ini saya perlunya untuk menutupi yang sini Yang bagian sini Ini saya gunting Saya gunting dulu ya Akan membuat suatu hiesan yang sangat cantik-cantik Nanti di sini saya tempeli Setelah selesai proses menggunting Menggunting-gunting Saya tempelkan Membuat sebuah taman Taman yang ada gunanya Terus ada saya Kertas Saya tempel di sini Nah, saya letakkan Nah, saya letakkan Macam-macam jenis binatang Silahkan saya tempel di sini Nah, setelah selesai Pemandangannya Ini pemandangannya Setelah ini sudah saya tempel rapi Ini proses depannya Selesai Ini untuk macam-macam jenis binatang Nah, di sini Ini anatomi dari buku-buku Anatomi dari buku-buku Oke Saya tempel di sini Ciri buku-buku Tentang buku-buku Ini saya tempel di sini Nih, sudah saya siapkan Lepasan di sini Kemudian Ini saya punya lagu-lagu Sama tepuk tentang macam buku-buku Ada beberapa Sudah saya buat Saya tempelkan di sini Ini fakta unik tentang buku-buku Di sini saya akan Menjelaskan nanti tentang Membaca, menulis, berhitung Calistung Membaca Setelah itu Selesainya Untuk bisa belajar berhitung Saya menggunakan kupu-kupu Tapi kupu-kupunya tidak dipegang Biar tidak lepas Biar tidak hilang Saya tempel-tempelkan Saya susun sesuai yang besar dulu Di sini Nah, saya tempelkan dulu Nih, saya susun di sini Nanti untuk berhitung anak Nanti untuk berhitungnya anak Pake ini Ya Saya urutkan dari yang Dari yang Besar ke yang kecil Nah, naik-naik ke atas Saya akan menempel Tempat untuk kreatifitasnya Di sini Nah Kemudian saya akan menempel Nih, untuk bermain bersama Nah, setelah itu Saya akan menempelkan Yang metamorfosis Di sini Ini metamorfosis Kupunya Dan ini saya menempelkan Tentang enam aspek Enam aspek Perkembangan Ini Enam aspek Perkembangan Yang akan dicapai Nah Ini saya sudah siapkan Beberapa cerpen Tentang kuku-kuku Yang bisa diceritakan Untuk anak-anak Saya simpan di sini Alhamdulillah Let's do Bagian dalamnya Sudah selesai Kemudian Ini yang tahap terakhir Adalah Menempelkan Nah Ini selesai Let's do Saya selesai Ini saya akan Menempelkan Kupu-kupu Supaya menjadi Cantik di luar Selesai Let's do Let's do Let's do Lemah binatang Subtema binatang Yang bisa terang Subtema Kupu-kupu Nah Ini sudah selesai Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh